Bagaimana mungkin, kalau kita melihat sejarah, sejarah dari PP, sejarah dari Reprise, itu uangkahnya itu berbulan juta. Bagaimana mungkin, kalau kita melihat sejarah dari PP, 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 sejarah dari PP. Nah, kedua juga, kalau ini dilakukan oleh pemerintah daerah, maka pasti investor akan bertanya-tanya, jadi bagaimana dengan kelanjutan berbagai skema FTZ yang waktu itu ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka? Karena investor yang masuk ke Batang, itu semua tahunya adalah, investasi di Batang itu mendapatkan fasilitas FTZ. Sehingga, kalau muncul persoalan seperti sekarang, ini maka yang paling pertama kita pikirkan, itu adalah respon dari para pengusaha, respon para investor. Nah, karena maksud kita membangun Batang, itu kan kita ingin terjadi industrialisasi di Batang. Nah, sehingga, kalau justru kebijakan ini menyebabkan kegalauan, kekhawatiran, dan perasaan ketidakpastian oleh investor, berarti kan ini justru berlawanan dengan tujuan utama kita memperbaiki persoalan ini. Tujuan utama pemerintah adalah menguatiri dualisme, supaya lebih memberikan kepastian dan daya tarik untuk investor. Nah, tetapi kalau ini justru direspon sebaliknya oleh investor, nah, berarti kan keputusan ini harus ditinjak ulang, gitu loh. Harus dikaji lebih detail lagi, gitu loh, lebih komprehensif lagi. Itu kan yang selalu muncul adalah dualisme dalam hal kewenangan. Nah, itu yang membuat investor itu merasa selalu dipimpong, jadi tidak pasti, jadi ribet, jadi sangat birokratis. Nah, kalau memang urusannya seperti itu, sebenarnya di dalam undang-undang itu sudah diberikan jalan keluar. Yaitu apa? Pemerintah diwajibkan membuat PP mengenai pembagian kewenangan. Nah, sampai hari ini, PP itu tidak dilaksanakan. Nah, sehingga terjadilah dua beswa. Bagaimana mungkin kalau kita melihat sejarah, sejarah dari PP, sejarah dari Perpres, itu uangkahnya itu berbulan-bulan. Jadi, kalau ya sekarang saja kita sudah lama menuhi mengenai PP atau Perpres ya, kalau ini PP-PP mengenai ekonomi jijitan, yang seorang berbulan merangsak aja, dua tahun lebih gak selesai. Nah, sehingga kalau itu dikerjakan secara terbesar-besar, pasti hasilnya tidak akan oke. Jadi, ada beberapa proyek yang sekarang ongoing, baru diinisiasi oleh PP Batam dengan pihak investor dari luar. Nah, sehingga kalau status PP Batam sendiri, karena kan ini kontrak ini atau kesepakatan ini kan antara investor dengan PP Batam yang sekarang. Nah, sehingga kalau statusnya PP Batam sekarang ini benjelas, maka ya kemungkinan besar kan pasti proses negosiasi atau proses kesepakatan itu, kesepakatan kerjasama itu kan mesti ditunda. Nah, itu kan kerugian, kerugian besar buat ekonomi kita yang seharusnya tahun 2018 ini atau nanti awal tahun 2019 itu sudah jalan kerjasamanya, ini malah tertunggu.